assalamualaikum kembali lagi dengan keluarga orange gimana kabar keluarga ku semuanya semoga kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada ya pagi ini jumat tanggal 2 april 2021 tanggal merah alhamdulillah ayah hari ini libur pagi-pagi ayah sudah hilang mengajak jalan-jalan ayo jalan-jalan kemana gitu terus karena bingung jadi kita buka google map terus nemulah tempat ini tempat yang belum pernah kita datangin sebelumnya namanya bukit cinta lokasinya di desa ngepeh kecamatan lucaret dari tempat tinggal kami tidak jauh ya hanya sekitar 10-15 menit masih satu kecamatan yang sama saya tinggal di desa lucaret ini tempatnya di desa ngepeh kecamatan lucaret ini kegiatan pagi hari di ngajuk suasananya tenang banget ya di desa adem ayam asri keluarga ku nikmati perjalanan menuju bukit cinta ya selamat menikmati ini jalanannya jalanan kampung ya bukan jalan utama selamat menikmati semalam habis juga deras jadi tanah-tanahnya masih basah dorahnya juga sejuk banget segar biasanya kalau hari ribur weekend banyak sekali orang-orang yang olahraga naik sepeda nah salah satu tujuan destinasi nya naik sepeda itu olahraga nya ke gunung di ngajuk ini sebagian wilayahnya itu pegunungan jadi cocok banget buat yang mau olahraga naik sepeda jalannya jalan persawahan seger banget kan dilihatnya banyak yang hijau-hijau untuk orang yang biasa tinggal di daerah pedesaan ini mungkin hal yang biasa ya tapi untuk beberapa orang termasuk saya selamat menikmati saya senang banget ya yang hijau-hijau saya tinggal ini juga di pedesaan tapi saya juga gak pernah bosen melihatnya hijau-hijau kita pergi ke gunung untuk mendapatkan ion-ion negatif agar bedanya sehat banyak oksigennya senang banget kalau bisa go west juga menikmati gunung sayangnya kakak Anif dan Alif di insya ini gak bisa naik sepeda dan kalau ngajak mereka berdua naik sepeda itu resikonya besar mereka masih kecil belum mengerti haluan kalau harus bonceng naik gunung itu berat salah satunya seperti ini yang ada di depan ini ini olahraga juga naik sepeda lihat pemandangan sawahnya teras hering berundak ya masih banyak sawah masih banyak pohon-pohon besar bagian penduduk kebuatan ngajuk itu petani mata pencahariannya ini naiknya gak terlalu tinggi ya jadi gak terlalu nanyap masih kayak di lereng gunung aja di kaki gunung nah itu pemandangannya seperti itu nah sebelah kanan ini sepertinya ada wisata baru kami juga belum pernah kesana kamu penasaran juga sih tapi gak berani masuk soalnya sepertinya taman wisata ini belum dibuka di depan pagarnya itu ada larangan ada tulisan dilarang masuk itu jadi ya tapi lanjut aja ini banyak pohon-pohon jati besar bentar tanjati besar sejukkan kemandangannya agar ini salah satu stress healing itu ya seperti ini kalau untuk keluarga orange jalan-jalan melihat pemandangannya hijau-hijau nah ini dia tempatnya bukit cinta tada tada nah seperti ini kami juga baru tahu tempatnya bukit cinta itu seperti ini jadi bukit cinta itu bukan bukit yang buat cinta-cintaan ya tapi bukit cinta kenapa disebut bukit cinta itu karena ini tempat konservasi hutan tempat reboisasi agar pohon-pohonnya itu tidak hutannya itu tidak gundul nah ini salah satu bentuk wujud partisipasi pemerintah ngajuk dalam penghijauan kembali gunung-gunung atau hutan-hutan yang ada di ngajuk ini menjaga asupan air bersih menjaga asupan oksigen nah cintanya itu cinta terhadap lingkungan cinta terhadap pepohonan cinta terhadap gunung disini ada dua dua warung kopi cuma dua warung kopinya tempatnya sejuk bisa buat santai-santai pagi hari atau sore hari gitu disini jual gorengan kopi dan sebagainya ini kami pesen gorengannya bala-bala atau kalau orang jawa bilangnya ot-ot murah kriah 500 rupiah per mincis kami juga pesen tempe menjas dan tempe goreng tapi tempe menjas sama tempe gorengnya ini belum dateng mas ini mbaknya bilang masih goreng pesanan yang lain enak enak ini gorengannya enak bisa diulangi lagi oke ini perjalanan pulang oke keluarga ku terima kasih sudah nonton videonya keluarga orange sampai disini dulu ya videonya sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa like subscribe komen dan share assalamualaikum